Dari Kabupaten Banyu kita beralih ke berita seputar pemerintahan pusat. Presiden Jokowi Dodo meninjau langsung pembangunan sekitar 200 rumah tahan gempa di desa Sirnai Gali, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Selain di lokasi tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lain. Lokasi tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa. Sebanyak 200 rumah tahan gempa dibangun di desa Sirnai Gali, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi Dodo meninjau langsung pembangunan rumah untuk warga terdampak gempa. Sementara itu, bagi warga yang tidak direlokasi, pemerintah akan memberikan bantuan yang besarnya sesuai dengan tingkat kerusakan, yakni 50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Namun untuk rumah rusak berat, Jokowi menambahkan akan ada yang direlokasi maupun dibangun kembali di tempat. Rumah tersebut dibangun di lahan seluas 2,5 hektare dengan menggunakan teknologi rumah tan gempa atau rumah instan sederhana sehat atau rishak. Masing-masing rumah bertipe 36 akan dibangun di atas lahan seluas 75 meter persegi. Di lokasi yang merupakan relokasi tahap 1 tersebut, dari 200 unit pertama akan dibangun. Ditargetkan 80 unit pertama akan selesai pada akhir Desember 2022. Sedangkan sisanya sejumlah 120 unit ditargetkan selesai paling lambat pekan ketiga Januari 2023, sehingga pada akhir Januari 2023 seluruh rumah sudah bisa ditempati. Ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada. Yang rumah anti gempa. Kemudian berikutnya, di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600 rumah. Segera dimulai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.